Oke selamat siang teman-teman semuanya rumah daya nyambung ya sambil nunggu ya kalau memang jadwal tidak di-share ke peserta ya nanti lihat antusiasnya nanti gimana supaya yang live berapa orang oke ada Pak Lukman sudah hadir oke yang sudah hadir tolong di cek suara ya suaranya bagus atau belum Waalaikumsalam oke Mbak Ida siap semangat pagi oke Mbak Ida suaranya cek-cek suara mohon mogo yang sudah bisa lihat yang bisa sudah bisa masuk suaranya semangat pagi oke Mas Yeri Waalaikumsalam semangat pagi Mbak Rini oke suara oke ya nah ini memang jadwal tidak di-share ke peserta jadi yang tahu jadwalnya cuma mentor sekarang saya silent dulu nih ada WAB gak masuk ya oke Bu Sasmi Waalaikumsalam saya tunggu nih ya nanti paling enggak 30 orang atau berapa oke Mbak Wargati suara oke nanti kita lihat apa antusiasnya peserta berapa orang karena kita memang kasih kejutan jadwal yang tahu cuma mentor-mentor oke semangat pagi Mbak Siska Mas Mugiono oke Mbak Ida monggol dicolek-colek sambil nunggu yang lain ya eh semangat pagi Pak Edri oke suara udah oke ya Bu Sasmi Mbak Siska oke 11 orang ya sambil nunggu yang lain ya apa kabar teman-teman semuanya nih sihat-sihat semua ya akhir bulan ini sangat terkecil sudah pada umset berapa ribu poin berapa puluh ribu poin nah ini udah tanggal 25 karena nanti materi saya tentang umset nah jadi kita harus tahu dulu paling enggak minggu pertama sudah dapat BV berapa minggu kedua sudah dapat BV berapa gitu nah karena tema siang hari ini saya oke alhamdulillah sehat semua ya tema siang ini saya di apa diamanai sama panitia walaikum salam bunda cika oke bagas waras sehat dan waras ya materi siang ini adalah kestokisan nah nanti kita bahas kita kupas bareng-bareng tentang stokis nasa mbak risma mbak risma walaikum salam mbak sidi kosak semangat pagi oke mbak eka monggo sambil dicolek-colek dolen-dolennya oke mbak eka dari ungalan oke mbak seri hari nanti ini sambil mungkin yang lain masih pada kerja ya nanti bisa putar ulang harusnya jadwalnya nanti setengah delapan mbak sulis walaikum salam ya setengah lapan tapi karena ini malam jumat mbak walaikum salam mbak kom satun mbak ropi ah karena malam jumat kan jadi saya maju jadi jam 1 aja gak apa yang misal masih kerja nanti biar putar ulang daripada nanti malam jumat mending saya majukan malam jumat wayai yasinan oke itu monggo colek-colek dari pati mbak dewi mbak risma hewalaikum salam we mas novel ini saya adalah pakai baju bootcamp 2017 bootcamp tapi terusnya terpengar ini bootcamp yang diadakan resmi dari demon network nah jadi saya sebelum jadi panitia saya juga jadi peserta ini saya juga pernah jadi peserta ini bootcamp offline ini di kantor yang ada kan kantor nasa tapi acaranya dikali orang dulu nah jadi teman-teman jangan waduh enak ya jadi panitia atau enak jadi apa jadi pemateri tapi dulu saya juga pernah jadi peserta enak sekarang sudah jadi stokis nah lewati dulu mulai dari peserta pendamping panitia pemateri oke monggo sambil dicolek-colek kalau orang-orang lama mesti tahu nih ini dulu saya barengan ikut bootcamp ini kalau FKS dengan Mbak Rahma Mbak Rahma Damas Ilham Mas Bagus terus Mbak Tini nah dulu bareng ini bootcamp 2017 offline monggo sambil dicolek-colek wah ini ada suara mesin masuk mesin waalaikumsalam Makassar hadir ya Mbak Dia oke ungaran waalaikumsalam kita sebenarnya cuma dikasih waktu sampai 45 menit atau 60 menit ke depan 1 jam ya tapi nanti mulur-mulur sedikit 15 menit atau sengaja enggak apa ya misalnya sampai jam sengaja 3 atau jam 2 lebih 1 per 4 sambil nunggu-nunggu sebentar 25 oke atau dimulai aja ya nanti biar yang lain nyusul ya ini udah 10 menit 1 jam eh jam 1 lebih 10 peserta bootcamp ini ada 370an lebih hampir hampir 400an lah tapi ini yang tiba-tiba ada materi gitu ngopi mas saya minumnya putih ini mas udah tak siapin mas putih ini mas mas seri ngopi eh bandar lambung walaikumsalam ya judul materinya kestokisan mbak sempat berhenti sebentar ya oke saya mulai aja ya udah 32 lewati dulu udah 30 orang saya mulai aja ya nanti biar yang lain selesai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi oke teman-teman semua siang kali ini kita ketemu lagi hadir di acara bootcamp bootcamp online yang diadakan oleh fks 513 oke teman-teman kalau dulu pernah eh mungkin ada teman-teman ya lama atau teman-teman yang sudah dari 2016 atau 2016 eh 2017 gabung mungkin teman-teman dulu pernah ada acara bootcamp ya nah kalau dulu bootcamp online ini baju bootcamp resmi yang adakan diamond network tahun 2017 nah tapi karena sekarang apa masih pandemi kita buat acara online jadi saya sangat terima kasih sekali kepada tim admin fks dan panitia bootcamp fks yang sudah menyelenggarakan acara bootcamp ini sehingga kita bisa belajar bareng lagi dengan keterbatasan kita tetap bisa support di jaringan under fks 513 oke salam hormat untuk Pak Munir oke perkenalkan nama saya Yana Levendi saya pemegang stokis AA1315 di Magelang nah oke monggo mbak sambil colek-colek gak apa ya bootcamp pak ini bajunya ya ini bajunya ukuran L nih jadi saya pakai baru dua kali karena saya bajunya ini ukuran M jadi ini pas saya pakai pas acara bootcamp dan kali ini saya pakai lagi setelah itu belum pernah saya pakai lagi jadi ini khusus nih spesial nih mumpung pas acara bootcamp saya ada baju bootcamp jadi saya pakai oke pada siang hari ini saya dikasih apa materi atau dikasih apa ya kesempatan untuk menjelaskan atau ngupas tuntas bareng teman-teman semua materinya tentang kestokisan nah kebetulan teman-teman disini kan yang ikut bootcamp sudah pernah ikut KDI online atau KDI offline ya jadi teman-teman paling tidak sudah tahu apa itu stokis tapi mungkin ada yang baru dengar stokis nasa itu apa nah nanti kita akan kita akan kupas bareng-bareng nah saya yakin yang ikut bootcamp ini mesti para distributor inti karena apa karena syarat untuk ikut bootcamp ini sudah mempunyai sertifikat KFO ataupun sertifikat KDI fokus yang offline nah jadi saya rasa yang ikut bootcamp ini mesti sudah distributor inti semua jadi mesti tahu apa itu stokis dan rabatnya keuntungannya apa syarat-syaratnya apa untuk jadi stokis mungkin teman-teman sudah tahu ya atau ada yang baru dengar stokis nasa itu apa atau yang selama-selama ini mungkin baru gabung setahun 2 tahun 2 tahun atau baru-baru 6 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan cuma ikut-ikutan ikut di ajak aplen coba nanti di ajak aplen ditawari ikut NDO ikut KFO ikut KDI ya ikut aja tapi materinya nggak nggak nyantel jadi kan nggak tahu stokisnya itu stokis nasa itu apa potensinya bagaimana syarat-syaratnya untuk jadi stokis itu bagaimana kita akan kupas tuntas bareng-bareng nanti misalnya ada saya menyampaikan salah mohon diingatkan nanti di akhir kita akan ada tanya-jawab sejenak ya ini saya akan menyampaikan dulu terlebih dahulu nanti jika ada salah mohon dikoreksi ya oke ya sudah 46 nggak apa pengertian stokis mungkin teman-teman stokis tahunya cuma untuk belanja atau untuk mendaftarkan downline gitu ya nah ini ada penjabaran yang lebih spesifik lagi saya bacakan pengertian stokis nasa stokis nasa merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat pusat informasi serta sarana untuk penjualan produk nasa yang dibawai atau dikelola oleh seseorang yang menjadi pengelola melalui syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak manajemen nasa nah jadi teman-teman semua dari 49 orang ini mungkin ini distributor intinya KBO bootcamp online kelas bootcamp online nah dari 370an lebih orang yang menjadi peserta bootcamp ini nah ini yang aktif gak ada separohnya nah jadi dari KFO masih disaring lagi masuk ke KBO KBO masih ada tetap gak online semua saya rasa dari 370 orang lebih yang online nah ini gak ada separohnya jadi kesempatan untuk menjadi stokis kesempatan untuk teman-teman menguasai di daerahnya itu sangat besar karena apa nasa itu tiap bulannya itu dulu sebelum pandemi ya pendaftaran mitranya itu kurang lebihnya 20 ribu orang 20 ribu orang tiap bulan itu dari seluruh Indonesia yang masuk ke yang menjadi member nasa nah tapi tidak semua menginginkan jadi stokis atau semua menginginkan jadi stokis tapi usahanya yang tidak mendukung atau istilahnya gimana semakannya tinggi impiannya tinggi tapi eksennya rendah nah dari sekarang 47 orang dari 47 orang ini ya mungkin semua punya keinginan untuk jadi stokis nah tapi usahanya bagaimana Pak Agus ya Mbak Ulan Mbak Nur ya nah mungkin semua pengen jadi stokis semua ingin menjadi ya mitra yang berprestasi nah tapi usahanya bagaimana oke sebentar sebentar ada ada apa ada kurir ambil paket sebentar 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 oke iklan sebenarnya iklan ini ada apa ada kurir ambil ambil paketan kebetulan pas di rumah sendiri oke lanjut ya nah jadi semua pengen jadi stokis ya semua pengen jadi stokis semua ingin ya ingin berprestasi di bisnis nasa oke nah tadi saya saya sudah sudah baca kan ya apa itu stokis mungkin ada yang ada yang baru saya ulangi lagi yang baru gabung nih banyak banget ya stokis nasa merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat informasi serta sarana untuk penjualan produk nasa yang dibawai atau dikelola oleh seseorang yang menjadi pengelola melalui syarat-syarat tertentu nah jadi nanti teman-teman untuk jadi stokis itu ada syarat-syaratnya gak ujuk-ujuk gak tiba-tiba atau baru daftar mas saya pengen jadi stokis mbak saya pengen jadi stokis gak bisa saya punya uang 100 juta atau saya punya uang 200 juta saya pengen jadi stokis gak bisa tetap harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dilalui nah kalau dulu memang memang kalau dulu untuk jadi stokis sangat mudah kita belanja 7 juta peringkat belum belum punya peringkat kita bisa jadi stokis tapi kalau sekarang gak bisa ada syarat peringkat yang harus dipenuhi ada omset yang harus dipenuhi ada jaringan yang harus dipenuhi ada syarat-syarat jadi kalau teman-teman pernah ketemu dengan stokis NASA yang lama-lama atau stokis NASA yang N atau A nya itu misal saya AA 13-15 mungkin sebelum itu ada yang AA cuma 15 atau AB 15 atau AB 16 ya pokoknya ya angkanya kecil-kecil ya itu stokis-stokis lama nah kalau dulu yang stokis-stokis lama kan banyak yang berhenti karena apa ya karena dulu untuk jadi stokis itu terlalu mudah cukup belanja 7 juta sudah jadi stokis tapi kalau sekarang gak bisa harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya ini jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus yang diberikan oleh manajemen NASA nah jadi tujuannya apa tujuannya ya tujuannya ketika kita jadi stokis ya memang benar-benar kita ini wakilnya kantor nah karena apa stokis ini dimaksudkan untuk memperluas pasar nah stokis-stokis NASA ini dimaksudkan untuk memperluas pasar dan pengembangan jaringan di wilayah di wilayah pemasaran seluruh produk-produk NASA itu sendiri agar lebih cepat dalam menjangkau pasaran ya gini jadi NASA tidak melayani penjualan langsung dengan mitra atau langsung dengan konsumen NASA menjual produk lewat stokis baru stokis jual ke semua mitra dan konsumen nah jadi teman-teman walaupun rumahnya dekat sekarang ada syarat tentu nah walaupun teman-teman mungkin rumahnya di belakang kantor NASA seperti aplen saya mas Herman rumahnya di belakang kantor NASA tiba-tiba ke kantor mas atau mbak di penjualan saya mau beli produk NASA tapi mas Herman belum stokis ya gak bisa karena di NASA nah kalau teman-teman yang sudah pernah ke kantor NASA kan di samping penjualan itu ada ada apa ada X banner yang tulisannya kantor NASA hanya melayani penjualan ke stokis dan stokis center nah jadi oke Pak Rudy nah jadi teman-teman yang rumahnya yang belum stokis rumahnya dekat kantor atau rumahnya dekat ya kantor lah gudang itu gak bisa belanja langsung tetap harus lewat stokis nah makanya stokis ini ada ada keuntungan-keuntungan karena syaratnya memang sekarang lebih apa lebih lebih spesifik ya jadi jadi sekarang banyak yang berlomba-lomba ingin jadi stokis karena apa tahu penghasilannya tahu prospeknya tapi stokis yang qualified nah kalau dulu banyak yang berhenti karena stokisnya gak qualified stokisnya kesepian atau stokisnya gak punya omset jadi kan lama-lama bosen lama-lama apa ya gregetnya kurang saya sudah stokis tapi kok saya gak punya penghasilan tadi kan semangatnya kurang tapi kalau sekarang kan memang dikasih syarat syarat-syarat tertentu supaya apa supaya stokis itu ya memang punya penghasilan stokis itu ya wakilnya kantor yang dipasrai atau di di apa ya diamanai untuk menjalankan untuk menjalankan ya ini apa misi-misinya kantor nah jadi stokis ini tidak hanya menjual produk tapi pendaftaran mitra juga lewat stokis nah mungkin teman-teman yang sebelum sebelum gabung nasa ya mungkin nyari-nyari di apa di google ketemu nomor telepon kantor nasa daftar langsung tidak bisa tetap harus lewat stokis nah itu jadi stokis ini disamping menjual produk disamping melayani penjualan produk distribusi produk tapi juga tapi juga sebagai sarana untuk pendaftaran mitra nah ya nah sekarang ini apa keuntungan menjadi stokis sekarang teman-teman sudah 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 tahu belum stokis itu apa tadi saya sudah sudah baca kan sudah sudah paham semua belum nanti kalau belum nanti dicatat ditanyakan di paling belakang aja supaya nanti bisa nyambung sekarang keuntungan menjadi stokis nasa tadi pengertiannya ya tadi tugas-tugasnya ya bagus harus stokis harus rame harus walifat tadi pengertiannya stokis dan tugasnya nanti ketika teman-teman sudah jadi stokis akan dapat buku besar buku panduan stokis disitu ada syarat-syaratnya ada tata tertibnya ada istilahnya kalau kita jalan pakai motor atau pakai bol rambu-rambunya kita melanggar atau tidak kita jalan benar atau tidak nanti disitu ada kita dapat buku besar tentang panduan kestokisan oke kalau sekarang stokis karena pandemi kita ujian kan lewat online kalau dulu ujian stokis itu di kantor nasa hampir setiap hari itu 10 orang kadang 15 orang kadang ya tidak mestilah pokoknya hampir setiap hari itu dulu ada yang ujian stokis mungkin untuk pengajuan stokis pun kadang bisa inden sampai 1-2 bulan untuk pengajuan stokis kalau dulu zamannya saya masih 2 mingguan tapi setelah-setelah ini sekitar tahun 2019-an itu ujian stokis itu bisa sampai 2 bulan maksudnya 2 bulan ini gini bulan ini kita mengajukan pengajuan formulir stokis tapi nanti 2 bulan berikutnya atau 1 bulan berikutnya baru dapat panggilan untuk ujian stokis oke nah lanjut dulu ya suara kurang kenceng mbak Sri coba volumenya punya hp ini jadi kan dikencengin dikit ini sebenarnya saya udah agak teriak-teriak ini bicaranya oke ya lanjut ya nah sekarang keuntungan menjadi stokis tentu ada beberapa keuntungan yang pertama adalah kalau namanya sudah stokis ya kita belanja ke kantor kita dapat harga stokis saya kasih contoh aja satu ya karena produk NASA kan hampir ada 300an ya nanti kalau saya apa bacakan harga-harganya nanti bisa sampai beberapa jam saya kasih contoh satu aja yang sering yang gampang diingat misal contoh NCE kita beli di di kantor dengan harga stokis itu 90.000 tapi teman-teman yang masih mitra belanja ke stokis 110 ya nah jadi stokis punya keuntungan 20.000 nah ini adalah bocoran jangan bilang wah ternyata stokisnya sudah punya keuntungan ya cuma jual ke apa ke apa ke mitra wah ternyata stokis jual ke mitra sudah sudah apa sudah punya keuntungan penghasilan sendiri ya itulah kenapa banyak distributor ini yang ingin jadi stokis nah kalau teman-teman sekarang berpikiran wah kalau saya belanja menguntungan stokis ya berarti teman-teman tidak layak jadi stokis nah jadi memang apa itu memang penghasilan stokis ya salah satunya dari keuntungan harga stokis ke harga distributor nah jadi ketika teman-teman sudah stokis ya teman-teman layak untuk mendapatkan harga stokis ya jadi jangan berpikiran wah saya harus eh saya kalau belanja ke stokis ini stokis ini stokis ini saya menguntungan stokis ya itu memang sudah sudah memang hanya stokis dapatnya harga segitu dari harga stokis ke harga distributor kita dapat untung apalagi kalau kita jual ke konsumen untungnya double nah itu baru nce ada lagi produk misal kayak herbatus herbagin itu kan kita stokis dapat harga 80 ribu 80 ribu kita jual ke mitra 100 ribu kita dapat keuntungan 20 ribu nah itu baru satu produk dua produk dua produk ya produk nasa ada sekitar 270 berapa ya pokoknya hampir 300 dan setiap tahun setiap tahun produk nasa ini mesti ada ada produk produk baru ya 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 lanjut nah itu baru dari produk yang kesehatan produk kosmetik ada lagi ada produk rumah tangga home care ada produk pupuk yang poinnya besar-besar nah memang kalau pupuk itu produk pupuk itu HS HD nya HS itu harga stokis ya harga stokis harga distributor itu memang selisihnya kecil tapi poinnya besar-besar dan produknya juga memang harganya lebih lebih terjangkau oke dapat harga stokis ya keuntungan jadi stokis nah nanti jadi semakin kita punya mitra banyak semakin keuntungan kita besar umset kita semakin besar makanya ada syarat nanti harus punya mitra minimal berapa harus punya umset minimal berapa itu tidak hanya saya mau jadi stokis saya punya uang segini gak bisa harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oke keuntungan yang kedua adalah sebentar iklan keuntungan yang kedua adalah dapat rabat 12% dari poin yang kita laporkan dari BV yang kita laporkan BV business value-nya BV teman-teman tahu ya kalau baca daftar harga kan ada BV ada BV ya nah kita anggap baca rata-rata 1 poin 1 BV itu 1000 BV padahal ada yang lebih ada yang 1 poinnya ada yang 1500 ada yang 1 poinnya 1200 BV nah jadi kita buat rata-rata aja 1 poin 1000 BV nah kita kita dapat keuntungan lagi 12% 12% dari BV yang kita laporkan contoh stokis laporan poin 10.000 omset group ya bukan omset sendiri ya kalau omset sendiri kita tutup poin 1000 tutup poin 100 sudah sudah gak apa-apa kan minimal tutup poin 100 tapi misalnya kita mau 1000 mau 2000 boleh tapi yang kita yang kita ya yang kita apa gambarkan ini yang kita contohkan ini omset group nah misal stokis laporan poin 1000 PV 1000 poin 10.000 10.000 maaf contoh stokis laporan 10.000 poin sama dengan kan 10 juta ya 10 juta PV nya ya nah nanti teman-teman bisa lihat bisa krecek di daftar harga sebentar biar lebih jelas lagi nah ini kebutuhan harga harga stokis nah teman-teman kan disini kan ada ada kode nama barang volume PV PV nah nanti teman-teman bisa bisa lihat ya bisa lihat daftar harganya ya jadi kita praktek jangan cuma nganangan oh iya 1 PV 1000 PV tapi ini rata-rata aja ada yang lebih ada yang ada yang memang 1000 ada yang lebih jadi gini kita rata-ratakan 1 PV 1000 PV nah misal walaikumsalam mbak Ani semangat pagi ya jadi misal stokis nah disini sudah saya lihat ada stokis ini ada mbak eh ada tadi apa mbak Ropia ada mas Heri ini stokis-stokis setelah ada mbak Rini ada pak Lukman terus ada siapa lagi tadi yang udah stokis nah misal ada mbak Tateh Buratih Buratih itu namanya asli siapa itu Burus Burus dah stokis nah misal kita contoh gini misal stokis laporan 10.000 PV omset group nah itu dapat rabatnya 12%-nya dari 10 juta jadi kan 1.200.000 nah ya jadi selain dapat keuntungan HSRD harga stokis ke harga distributor kalau kita jual kita masih dapat 12% dari poin yang kita laporkan omset group ataupun omset yang dari jaringan lain nah jadi kalau kita sudah jadi stokis kita melayani dari jaringan lain dari dari grup-grup lain kita tetap dapat keuntungan HSRD dan kita dapat 12%-nya jadi enggak cuma yang dari jaringan kita tapi dari jaringan lain pun kita tetap dapat selisih HSRD tetap dapat rabat 12% dari BV yang dilaporkan misal tadi kita contoh 10.000 berarti dapat 1.200.000 nah ini baru kita jaringan omset group nah misal nanti ada yang dari jaringan lain misal ada tambahan 5.000 atau 1.000 ya tetap dapat keuntungannya itu 12% dan HSRD nah jadi keuntungan stokis sudah 2 ya HSRD sama 12% 12% tadi ya nah ada lagi keuntungan ketika stokis menjeponsori stokis yaitu 3% level 1 misal saya sudah stokis ya kebetulan saya sudah stokis AA 13-15 dan saya menjeponsori Masyiri Mbak Warkati dikendal H2430 nah saya dapat keuntungan atau dapat terabat 3% dari poin BV yang dilaporkan Masyiri ya jadi saya mensponsori stokis saya mensponsori Masyiri untuk jadi stokis saya dapat 3% dari BV dan BV nya yang dilaporkan jadi BV aja ya biar mudah ya BV yang dilaporkan nah misalnya Masyiri laporan 10.000 saya juga dapat 3% dari 10 juta jadi saya dapat 300 ya jadi saya tanpa tanpa ikut melayani penjualan tanpa ikut packing di stokisnya Masyiri tapi saya dapat 3% dari rabat 3% dari poin yang dilaporkan Masyiri nah jadi ini rabat level 1 level 1 itu men-sponsori di level 1 terus Masyiri kebetulan men-sponsori ada sudah ada 3 sekarang ya ada Mbak Robiah ada Mas Arifin ada Pak Kolidin nah saya dapat 2% lagi dari stokis di bawahnya yang disponsori Masyiri nah jadi saya tidak tidak ikut tadi saya sudah bicarakan ya saya tidak ikut berkecimpung disitu tidak ikut melayani konsumen tidak ikut packing tidak ikut jaga kiosnya tapi saya dapat 2% dari poin yang dilaporkan nah ini ini sudah memang sudah apa ya sudah marketing lainnya seperti itu kalau ada yang Mbak Tahuah ini halal apa haram ya kalau tidak ikut kerja kok dapat rabat ini namanya royalty ya royalty nah rabat itu memang sudah ada marketing lainnya kalau teman-teman masih bicara halal apa haram mungkin teman-teman ketinggalan lah ketinggalan kereta karena apa di masalah-masalah nasa itu kan banyak banget ada apa penjelasan dari ustadz siapa ustadz siapa ustadz siapa gitu ya nah kalau teman-teman yang ikuti di grupnya facebook nasaku 1 maaf ya kebetulan kan disitu banyak yang pakai cadar nah kalau teman-teman yang pakai cadar itu biasanya mesti lebih apa ya lebih teliti lagi atau lebih khusuk lagi tentang islamnya lebih lebih dalam lagi jadi kalau teman-teman masih tanya halal apa haram ini hubung apa hukumnya ya saya rasa ketinggalan kereta karena apa nah teman-teman yang sudah sudah kenal dengan Pak Ana sudah kenal dengan manajemen Nasa Pak Ana itu kalau sholat itu kusuk banget berdoanya juga lama banget nah coba teman-teman besok kalau udah kalau udah normal ya mungkin ada yang pernah ikut sholat di kantor di musola 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 kantor jam sholat bit semua semua apa ya tidak semua hampir semua manajemen itu ikut sholat di situ nah jadi kalau teman-teman masih tanya halal apa haram itu saya rasa memang ketinggalan ketinggalan kereta lah gitu jadi itu memang sudah ada marketing plannya kita memang sudah di apa kita tinggal mengikuti aja sudah dibuatkan sudah dibuatkan apa marketing plannya dan saya rasa yang membuat marketing plan ini juga tidak asal asal-asal aja mungkin sudah dipertimbangkan hukumnya bagaimana terus menyalai aturan apa enggak itu mungkin sudah dibikirkan ya kita kita tidak usah tidak usah membahas itu yang penting kita menjalani aja gitu ya level 1 dapat 3% level 2 dapat 2% nah ini yang dikendal kebetulan bulan ini ada pengajuan namanya Mbak Siti Kom Satun itu dibawahnya Pak Kolidin nah saya Mas Eri Pak Kolidin Mbak Siti Kom Satun berarti kan sudah level 3 nah kalau dari sini saya sudah tidak dapat lagi bagus nah kalau sudah level 3 saya sudah tidak dapat apa-apa lagi maksudnya yang yang rabat level ya nah jadi jadi rabat level itu cuma dibatasi sampai ya sudah ada sistemnya betul mas sudah ada sistemnya sudah ada market tp-nya dan kita sudah ya dan pernah bareng yang kusuk-kusuk dan di apa khusus manajemen itu juga ada ribet-ribet untuk umroh umroh itu ada khusus karyawan itu ada nah untuk level cuma sampai level 2 jadi ketika Mas Eri Pak Kolidin mensposor Mbak Siti Kom Satun saya sudah tidak dapat rabat level lagi contoh yang yang sekarang saya ya sudah ada di Jepara saya mensponsori Mbak Tini saya dapat 3% dari Mbak Tini Mbak Tini mensponsori Mbak Eni saya dapat 2% dari Mbak Eni Mbak Eni mensponsori Mbak Nurul Arifah saya sudah tidak dapat dari Mbak Nurul Arifah tapi tetap dapat omset grupnya ya yang rabat reguler tapi saya tidak dapat apa rabat yang level 3-nya jadi cuma dibatasi sampai level 2 nah gitu jadi memang sudah diperhitungkan kalau kita sampai ke bawah gitu nanti ya habis jadi yang yang dapat paling banyak tetap orang atau stokis yang laporan nah saya laporan 10 ribu saya dapat 12% Mas Iriman di atas saya dapat 3% terus ada lagi Almarhum Pak Heru dapat 2% dari saya nah itu jadi atasnya lagi sudah tidak dapat jadi yang yang paling dapat paling besar ya yang laporan saya sendiri dapat 12% jadi tidak apa tidak ada yang dirugikan karena itu memang sudah ada sistemnya dan dibatasi cuma sampai level 2 nah kalau teman-teman yang belum stokis kan dapat rabat kan cuma rabat reguler ya rabat pengembangan rabat kemimpinan nah cuma kan cuma itu aja tapi ketika teman-teman sudah stokis ada lagi rabat stokis 12% 3% 2% nah kebetulan di bawah saya sudah ada 11 stokis atau 10 ya nah ini nah kebetulan sudah ada ada kalau nggak 11 ya 10 di bawah saya nah jadi saya sudah dapat rabat 3% 2% sudah dapat sampai yang yang nggak dapat itu ada yang Pak Nurul Harifah itu misalnya Pak Nurul laporan 20 ribu atau 15 ribu saya sudah nggak dapat dari rabat stokisnya tapi tetap dari rabat reguler tetap dapat ya nah jadi nah gitu jadi kalau teman-teman sudah stokis itu tiap tanggal 22 tanggal 20 itu rabatnya double nggak hanya dari nggak hanya ngecek yang member area tapi juga ngecek stokis area gitu jadi teman-teman nanti ketika apa sudah stokis dapat kode stokis dapat pin stokis yang bisa dicek seperti member area mitra nah kalau member area mitra kan cuma rabat pengembangan rabat pimpinan yang belum sampai diamond ya kan itu-teman aja tapi nanti ketika sudah stokis dapat ngecek dua bisa ngecek dua dari member area mitra dan member area stokis jadi rabatnya double tapi double di trafarkan jadi satu dengan regular dengan stokis jadi satu di trafarkan setiap tanggal 20 sampai tanggal 22 gitu jadi yang teman-teman yang sudah stokis atau yang apa baru-baru stokis atau yang mau stokis ya mau stokis nanti besok dapat dua dapat dua member kalau sekarang sudah dapat member area mitra ya nanti stokis dapat member area stokis gitu maaf sambil minum dulu oke jadi sekali lagi saya ulangi kalau sudah stokis rabatnya double double dari aktif pasif apalagi nanti masih ada masif nah masif itu ya proyek besar atau orderan besar nah teman-teman kan tadi sudah banyak yang pengen jadi stokis kualifat pengen jadi stokis cepatnya nah itu ya nah sekarang syarat untuk menjadi stokis kudu ganti mesin biar bisa ngegas nah iya pak wah gak selat ketuan pak nah sekarang ya betul mbak India supriantin mbak India ya sekarang syarat menjadi stokis mbak Nunung sudah stokis nah ini mbak Nunung ini stokis Jakarta ya baru itu ya ordernya pak musleh nah ini yang baru stokis ini sudah menikmati rabat dobel nah eh sekarang syarat untuk menjadi stokis saya rasa teman-teman sudah tahu semua ya syaratnya ya nah tapi tetap kita bahas aja nah syarat untuk jadi stokis minimal peringkat goal manager minimal peringkat GM ya kalau dulu saya sudah bilang tadi asal ada uang 7 juta kita bisa belanja dengan mengajukan stokis sekaligus tapi kalau sekarang gak bisa harus ada syarat-syarat dua-dub dua-dub dua dari stokis nah betul mbak pas nih ya dari banjar masin ya itu ya mbak nah sekarang syaratnya tadi saya bilang minimal peringkat goal manager GM nah teman-teman nah teman-teman yang sekarang sudah jadi manager sudah jadi silver gas sampai GM nah peringkat GM ini bisa dicapai dengan kaki atau dengan omset group ya kalau teman-teman distributor sampai sampai naik peringkat manager kan akumulasi ya jadi teman-teman nah jadi teman-teman saya bahas dari dari nol aja mungkin mungkin kalau ada yang baru biar apa biar biar tahu ya nah kalau teman-teman mau naik peringkat manager kan akumulasi akumulasi poin sejak daftar sampai minimal penghasilan selagi 3 bulan awal 500 nah 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 untuk naik peringkat manager kan akumulasi dari dari belanja dari dari apa oh Tangerang oh Tangerang saya kira Jakarta oh iya oke nah kalau mau mau naik peringkat jadi manager kan tanpa shader ya karena apa akumulasi akumulasi dari kita daftar sampai 5000 poin otomatis kita akan jadi manager nah mungkin yang sekarang masih distributor atau yang baru manager mau naik silver ya kalau kita mau naik silver gak bisa akumulasi tapi omset omset group dalam 1 bulan ya kalau kita mau naik silver omset group dalam 1 bulan tidak bisa dengan akumulasi poin ya biar teman-teman paham yang baru-baru kalau mau naik peringkat ke manager akumulasi poin dari daftar sampai 5000 poin omset group atau penjualan pribadi atau dengan grup pokoknya sampai 5000 poin entah mau sampai 1 tahun atau 2 tahun sampai kartunya ganti berkali-kali kalau belum 5000 ya belum jadi manager tapi ketika sudah 5000 dan tutup poin otomatis jadi manager kadang tidak tutup poin pun asal kartunya masih aktif bisa jadi manager tetapi kalau kita mau naik jadi silver bisa dengan 3 kaki manager kita punya 3 kaki manager otomatis kita naik silver manager tapi bisa dengan omset 5000 dalam 1 bulan kita punya omset 5000 group dalam 1 bulan dan minimal 2 kaki omset 1000 otomatis kita naik peringkat silver manager nah ini nanti teman-teman bisa bisa baca-baca lagi tentang marketing plan-nya ya nanti misal ada yang kurang paham lagi bisa ditanyakan dengan upline-nya saat home sharing atau konsultasi marketing plan karena kalau marketing plan lebih jelas bisa tetap muka karena bisa digambari pakai bulat-bulat kaki-kaki gitu nah ini gambaran aja kita mau naik peringkat silver manager kita bisa dengan omset 5000 pv dan minimal punya 2 kaki dengan omset 1000 ada 2 kaki minimal 1000 kalau kita di total dengan omset yang lain grup dengan grup yang lain punya 5000 kita otomatis naik silver manager ya gitu bukan akumulasi tapi dalam 1 bulan itu ya oke sekarang ketika kita mau naik gold manager oke ada mbak ismawati ini ketika kita mau naik gold manager kita bisa dengan 3 kaki silver manager ya kita punya 3 kaki silver manager atau punya 6 kaki manager kita bisa jadi gold manager ini kalau dengan kaki kalau dengan omset maaf ya ada telepon gak gak tahu siapa ini oke lanjut ya lanjut maaf barusan ada telepon oke kalau kita mau naik mohon maaf mau tanya apa entah nanti aja oh ya konsumen ini moda oke ketika lanjut ketika kita mau naik peringkat gold manager dengan poin kita omset group dalam satu bulan minimal 10.000 pv dan dua kaki minimal 2.000 ya jadi sekali lagi kalau mau naik peringkat ke silver dan ke gm gold manager tidak bisa akumulasi tapi omset group dalam satu bulan itu ya omset group dalam satu bulan itu oke paham semua ya nanti kalau kurang paham bisa di apa baca-baca lagi marketing lainnya nah karena apa ini saya bahas sampai jm aja karena untuk syarat untuk naik naik apa untuk menjadi stokis minimal peringkat gold manager nah nanti untuk naik pm ke crown diamond nanti teman-teman bisa baca marketing plan yang penting titiknya minimal peringkatnya di gold manager nah yang saat ini masih apa masih masih manager atau masih silver manager gas sampai gold manager ya bisa dengan kaki bisa dengan omset group dalam satu bulan ya peringkat peringkat minimal gold manager terus omset nah ada lagi omset minimal 10.000 3 bulan berturut-turut nah teman-teman harus ketika sudah gold manager harus punya omset minimal 10.000 3 bulan berturut-turut tidak bisa selang-seling misal bulan ini naik peringkat gold manager dengan poin 15.000 terus bulan depan turun jadi 7.000 bulan depannya lagi naik lagi jadi 15.000 lagi atau 10.000 atau bahkan 20.000 terus bulan depannya kok turun lagi gak bisa lebih baik setiap bulan 10.000 10.000 3 bulan berturut-turut daripada bulan ini sebentar ada terus lagi saya tolak daripada bulan ini 20.000 terus bulan depan 5.000 terus bulan depannya turun lagi gak boleh pokoknya harus berturut-turut wah ini ada maaf ini ada konsumen telepon telepon nomor baru oke lanjut ya punya omzet grup minimal 10.000 3 bulan berturut-turut jadi tidak bisa selang-seling tidak bisa bulannya 10.000 bulan depan 5.000 bulan depannya lagi 10.000 gak bisa kalau gitu ngulangi harus berturut-turut ya oke lanjut harus punya mitra aktif minimal 25 orang nah teman-teman sudah goal manager tapi mitranya cuma 10 orang atau 5 orang gak lolos gak lolos administrasi minimal punya kaki 25 orang yang aktif aktif dalam arti ada pembelanjaan ada poin dan kartunya masih hidup ya yang jelas harus ada poin tiap bulannya jangan daftar-daftar aja terus atau poinnya kok sedikit-sedikit gak tutup poin nah nanti bisa jadi pertimbangan orang bagian rabat untuk menyeleksi administrasi jadi sarannya 25 kalau bisa kasih 50 atau bahkan 100 nah gitu jadi tanpa di uji administrasi otomatis harus dipanggil ujian stokis karena apa karena sebelum dipanggil untuk ujian stokis ada namanya di melewati ya administrasi kalau administrasinya kok gak lolos sarat-saratnya kok gak terpenuhi ya gak bisa gak dipanggil walaupun kita sudah pengajuan gak dipanggil jangan menyalahkan aplen kalau kalau teman-teman sudah pengajuan stokis tapi tidak apa tidak dipanggil jangan menyalahkan aplen ya mungkin ada syarat yang belum terpenuhi tapi teman-teman semua sebagai aplen harus juga menjelaskan secara detail ya jangan sepotong-sepotong kalau sama downline jangan ngasih syaratnya itu ya semua jangan cuma satu dua atau ini jadi semua kasihkan kalau sekiranya sudah terpenuhi teman-teman sebagai aplen lihat baca dulu oh ini sudah sudah syaratnya sudah memenuhi atau belum untuk sudah layak belum untuk pengajuan stokis nah kalau memang sudah layak untuk jadi stokis ya diajukan tapi kalau belum layak ya dikasih pengertian oh mbak mas jeningan kurang ini kurang ini kurang ini ya harus dipenuhi jadi sebelum maju ke kantor seharusnya teman-teman stokis sebagai aplen stokis harus ngoreksi dulu apa kurangnya jadi biar nanti ketika diajukan ke kantor itu tidak tidak mengecewakan karena apa karena ada yang sudah pengajuan tidak dimanggil itu ada ya jadi sebelum pengajuan cek dulu syarat-syaratnya nah tadi sudah peringkat goal manager punya omset 10.000 3 bulan berturut-turut punya meter aktif minimal 25 orang nah sekarang nah oke oke nah sekarang harus ngisi formulir untuk pengajuan karena tidak otomatis tidak otomatis oh ini nama ini sudah goal manager punya omset 13 bulan turut-turut ini nah kalau teman-teman tidak pengajuan ya kantor tidak tahu jadi teman-teman harus ngisi formulir pengajuan stokis baru diajukan ke ditanda tangan ini oleh aplen stokis aplen sponsornya ditanda tangan ini kasih stempel baru diajukan ke kantor nasa ya jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang melihat ya formulir pengajuan stokis atau ada yang belum pernah lihat kalau ada yang belum pernah lihat formulir pengajuan stokis bisa minta ke stokisnya ya video putus-putus putus-putus ya ada yang lancar ada yang putus ya jadi setelah syarat-syarat terpenuhi teman-teman harus mengisi formulir diisi yang sebenar-benarnya nanti ditandatangani oleh aplennya yang stokis aplen sponsornya yang yang mencempong sorry stokisnya stokisan bapak ibu sekalian dan sekaligus dikasih stempel tanda bukti bahwa stokis diatasnya itu mendukung mendukung untuk pengajuan stokis teman-teman semua ya jadi wah videonya macet mungkin tadi ya pasada telepon tadi ya oke lanjut setelah pengajuan pengajuan stokis baru diajukan ke kantor NASA sudah 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 isi formulir sudah ditandatangani aplen disetujui aplen baru diajukan ke kantor NASA nah nanti setelah diajukan ke kantor NASA akan dicek administrasinya memenuhi atau tidak nah setelah dicek baru akan dipanggil untuk ujian stokis untuk oh lancar ya berarti tadi pas ada telepon tadi ya oke nah ketika teman-teman sudah administrasinya sudah lolos sudah memenuhi syarat nanti akan di telepon sama kantor bagian rabat untuk uji kelayakan jadi stokis nah di tesnya ini apa yang ditanyakan dulu zamannya saya ujian stokis itu ya bukan zamannya saya sebelum sebelum pandemi itu ujian stokis kita datang ke kantor NASA yang wilayah Jawa datang ke kantor NASA kita apa ujian tatap muka dengan Pak Gun atau Pak Hepi kita datang ke kantor NASA ujian nah di kantor NASA tapi kalau yang sekarang setelah pandemi ini pas waktu pandemi ini kita ujian stokis online jadi lewat Google Meet atau Zoom ya atau kalau dulu sebelum itu ada WA ya nah jadi setelah administrasi lolos kita akan dipanggil untuk ujian stokis yang diujikan apa tentang produk knowledge nah jadi teman-teman harus menguasai produk knowledge kecantikan kesehatan 3 kalau dulu pas saya kalau sekarang mungkin ditambah atau jadi 5 atau kurangnya saya nggak tahu tapi nanti bisa konsultasi dengan aplenya yang ujian stokis yang baru-baru ini nah kita harus menguasai produk knowledge nah produk knowledge produk knowledge itu misalnya ada kecantikan 3 produk kesehatan 3 produk terus pertanian 3 produk dengan pertanakan ya terus marketing plan nah kita harus menguasai marketing plan nah makanya tadi di awal saya udah bilang nanti misalnya ada yang kurang jelas teman-teman bisa belajar lagi bisa baca-baca lagi tentang marketing plan cara naik peringkat terus daftar harga PV-BV-nya misalnya ada Dunlan tanyain PV ini apa PV ini apa maksud kita nggak bisa jelaskan kan apa kita sebagai stokis harus harus tahu PV ini apa PV ini apa ya harus tahu ketika nanti ada mitra yang tanya masa kita ditanya PV nggak tahu kan malu-maluin ya ngisini-sini ya walaupun kadang ada ada mitra yang lebih pinter dari stokinya tuh banyak banget nah tapi paling tidak kita menguasai lah tahu PV ini ini PV ini ini terus cara naik peringkatnya ini 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 nah paling nggak kita tahu lah atau kita tinggal aja oh coba aja mbak misalnya mitranya tanya mas tanya ini ini apa ya ini bagaimana ya coba baca ini aja mbak nah jadi teman-teman sebagai stokis itu tahu misalnya ada pertanyaan mitra itu tahu oh ini jawabannya ini ini jawabannya ini walaupun teman-teman tidak menguasai tapi teman-teman itu paling tidak bisa mengarahkan nah atau suruh nonton videonya ini atau suruh putar youtube ini atau suruh buka buku ini nah jadi teman-teman itu teman-teman itu tahu tidak harus menguasai di bidangnya tapi teman-teman paling tidak kalau ada pertanyaan tentang ini oh harusnya jawabannya ini harusnya jawabannya ini ya paling nggak itulah jadi kita sebagai stokis ya harus menguasai lah gitu oke ada pertanyaan atau nggak nah sekarang ini sudah satu jam ya tadi saya dipesani sama mas Ilham di grup mentor itu 45 sampai 60 menit nah ini tak kasih waktu lagi aja 15 menit kalau ada pertanyaan teman-teman yang kurang jelas boleh ditanyakan monggo silahkan kalau mau tanya saya tunggu ya pertanyaan ketika sudah monggo pertanyaannya mana pertanyaannya nanti yang apa yang di belakang bisa biar putar putar ulang karena memang ini harinya siang jam kerja banyak teman-teman yang masih kerja apa saja yang bisa dijelaskan tentang produk knowledge apa saja oh ini mbak tentang produk knowledge itu biasanya tentang bahan dan manfaatnya ya jadi tentang bahan dan manfaatnya itu aja mbak jadi nanti biasanya si apa yang uji itu yang uji itu tanya mbak produk produk ini manfaatnya apa atau produk ini bahan-bahannya apa saja atau ada seseorang yang sakit ini kira-kira obatnya apa terus saya punya lahan ini kira-kira produk yang dipakai apa terus ini bahannya itu mengandungannya itu apa jadi biasanya yang yang harus dikuasai itu adalah manfaat manfaat sama bahan-bahannya mbak mbak Maria solutor jadi solutor baju keren nah iya mas ini mas board game 1 ini baru tak pake dua kali ini ini mas kena ukurannya L ternyata badannya gak gede-gede dari 2017 sampai sekarang kok masih cukup ini oke monggo bertanyaan lagi baru satu nih masih saya kasih waktu 15 menit untuk pertanyaan ya kalau tidak ada pertanyaan berarti teman-teman sudah pada paham semua sudah paham sudah pada strategi untuk percepatan strategi untuk percepatan mitra-mita kita yang mau naik beringkat seperti apa mas baiknya nah strateginya gini Pak Pak Agus punya mitra di berapa kaki nah misal kok cuma dua kaki ya berarti harus dicapai dengan omset tapi kalau kakinya banyak bisa dicapai dengan kaki nah strateginya gini misal bulan depan bulan depan Pak Agus mau pengen naik peringkat goal manager ya goal manager ya nah kan belanjanya kan di stokis atau Pak Agus mungkin sudah sudah nyetok nah Pak Agus kan bisa bisa ngecek bulan eh minggu pertama sudah dapat poin berapa minggu kedua sudah dapat poin berapa minggu ketiga sudah dapat poin berapa misal target targetnya kan 10 ribu untuk mau naik ke apa naik GM nah paling nggak kan di rata-rata saja per minggu harus punya 2500 PV 2500 poin ya kalau dulu gini Pak strateginya gitu misal saya pengen naik berkat GM dan dengan omset nah kebetulan memang saya dulu naiknya dengan omset saya cek minggu pertama saya kan dulu stokisnya masih mas saya tanya mas kebetulan kalau dolan saya belanjanya langsung mas Riman jadi saya nggak pernah tahu poin saya berapa minggu pertama minggu dua saya dapat berapa kalau saya nggak ngecek saya nggak tahu saya tanya ke mas Riman mas dolan saya bulan ini minggu ini sudah dapat berapa minggu kedua saya tanya lagi mas minggu ini sudah dapat berapa terus hampir setiap minggu saya tanya bagus jadi saya ke mas Riman ke stokis saya karena saya tidak tidak tahu kebetulan stokisnya kan mas Riman belanjanya ke sana saya tanya tiap minggu itu tanya nah kalau sudah minggu ketiga minggu ketiga kan target paling nggak 7500 nah tapi kebetulan kalau baru dapat 5000 nah masih kejauhan kan berarti dalam waktu seminggu kita harus ngoyak 5000 poin nah kalau saya dulu kaki mana yang terbesar itu yang saya yang saya full up terus kaki yang terbesar yang saya full up terus untuk ngejar poinnya gitu jadi strategi saya tiap minggu saya cek poin saya cek poin dalam arti saya tanya ke stokis minggu ini sudah dapat berapa minggu ini jadi tiap minggu cek sudah dapat berapa poin sudah mendekati target atau belum jadi kita biar tahu strateginya percepatan kalau untuk percepatan ya full up itu dengan home sharing dengan ini tapi untuk untuk ngeceknya itu tiap minggu saya cek apakah harus detail menjelaskan tentang perudahan olid tidak harus detail tapi paling tidak kita menguasai maksudnya dalam arti menguasai itu apa tahu manfaatnya karena apa karena ketika Mbak Yul besok jadi stokis ada konsumen sakit ini kok dikasih produk ini dan gak sembuh atau komplain bahkan malah tambah sakit nanti yang kena salah siapa nah jangan menyalahkan produknya nah jadi Mbak Yul harus harus tahu sakit ini harus dikasih produk ini itu jadi apa paling tidak manfaatnya itu harus tahu jangan sampai salah salah ubat gitu Mbak nanti yang kantor yang kena salah nanti kalau sakitnya ini kok kasih ubat ini kalau gak sebu itu gak terlalu apa gak terlalu darurat tapi kalau malah tambah sakit nah itu salah ubat detail Mbak harus tahu manfaat dan bahan harus tahu karena apa ya karena sudah stokis kita harus bisa menjelaskan ke konsumen atau ke mitra kita kalau Mbak Gundut sudah ada gimana caranya mau cepat naik peringkat sedangkan saya mitra kurang aktif saya juga merasa sulit bergerak saya TKW di Arab Saudi terbatas waktu dan doang gerak ini Mbak Nia Nur ini kalau Mbak Nia punya mitra di Indonesia dan punya upline di Indonesia diarahkan homesharing ke upline Mbak Nia Mbak Nia kan di Arab Saudi kan kalau mau homesharing ketemuan yang dolinya di sana aja tapi kalau dolinya di Indonesia diarahkan ikut homesharing atau ikut pendidikan sekarang pendidikan sudah banyak di daerah daerah misalnya NDO atau KDI yang banyak di daerah itu NDO jadi Mbak Nia Noorani harus aktif di grupnya upline supaya tahu informasi oh ini ada pendidikan di sini oh ini ada pendidikan di sini jadi bisa mengarahkan dolin untuk ikut pendidikan di situ ya jadi bisa bisa ngasih solusi dolin yang ingin berkembang dan jarak jauh bisa mengarahkan oh ikut NDO di kota ini kota ini diarahkan ikut pendidikan selain menambah menambah jaringan karena mitranya kurang aktif tambah jaringan dan diarahkan ke pendidikan yang terdekat dengan upline-nya biar dapat pendampingan upline bagaimana mencapai omset jaringan 3 bulan berturut target bagaimana untuk mencapai omset jaringan 3 bulan berturut target supaya ya perbanyak jaringan Pak Riana kalau omset pribadi berat harus dengan jaringan Pak itu ya Pak Riana jangan omset sendiri jualan produk 10.000 poin itu ya sekitar kalau misal 3 juta kali 1 1000 poin kan 3 juta ya 1000 poin 3 juta berarti 10 10 hampir 30 juta lebih nih 50an juta kalau 10.000 itu 5 juta berarti kalau 30 150 juta kalau belanja sendiri jual sendiri berat Pak jadi harus punya jaringan yang aktif berjualan dengan omset minimal 10.000 mbak ya mbak jadi dengan omset grup jaringan jangan jangan sendiri perbanyak jaringan biar ringan biar konsisten maju jadi stokis maju jadi stokis maju jadi stokis kaki aktif harus berapa mas kalau saya dulu ada 3 mbak 3 kaki jadi ya 25 25 orang tadi jangan di 1 kaki minimal di 2 kaki minimal 2 kaki tapi lebih bagus 3 kaki atau 4 kaki atau 6 kaki jangan di 1 kaki mbak pertanyaan bagus nih mbak saya tadi belum sempat menyampaikan jadi minimal 2 kaki minimal 2 kaki apakah ada tip tertentu agar kita bisa lebih cepat memahami tentang produk knowledge tipnya nonton videonya produk knowledge atau sering baca produknya mbak dikata lo kan ada manfaat-manfaatnya itu mbak itu mbak Yul jadi sering sering apa misal produk laku itu kan ada di video-videonya oh ini manfaatnya apa ini apa ini apa dan itu gak harus semua mbak kita cuma dikasih 3 3 produk aja yang harus dikuasai gak semua itu yang untuk ujian stokis kalau untuk nanti untuk melayani mitra kita harus tahu kode-kode produk itu harus tahu jangan sampai mbak Yul sudah jadi stokis ada mitra yang order produk kalau mitra baru kan kadang tidak menyebutkan kodenya nama produknya nanti order ini mbak Yul sebagai stokis tidak tahu ini produk apa ini produk apa ini kan repot jadi mbak Yul sebagai stokis harus menguasai daftar harga juga nanti sering baca aja mbak sering baca sering baca di katalognya atau di brosurnya atau di videonya sering tonton itu tentang produk-produknya itu mbak baca di produknya kan ada juga manfaatnya apa banyak apa kan ada mbak di produknya bagaimana caranya untuk mengimbangin kaki mas oh mbak Nunung nah ini misal misal sekarang mbak Nunung sudah punya kaki sebelah sudah kuat ya misal 5000 ya atau 3000 PV nah sebelahnya kok belum kuat ya sebelahnya ini harus di full up terus mbak supaya imbang jangan fokus di ini terus tapi kaki sebelahnya juga ikut di full up misal diajak ke homesharing atau pendidikan atau pokoknya di full up untuk mengimbangin jangan hanya fokus di satu kaki ya kalau hanya fokus di satu kaki nanti repot mbak bonusnya kecil peringkatnya juga minimal cuma pelmanager mbak kalau apa dua kaki itu jadi harus di full up jangan jangan fokus di satu kaki oke bagus sami-sami bagus bagaimana kalau punya mitra cuma kok eh gak apa-apa mbak Tumini berarti dia memang ini ya eh tipe mitra ada yang penjual ada yang cuma pemakai penjual itu pedagang ya ada yang cuma jualan tok gak mau reroute jaringan ada lagi yang cuma pengen gabung mitra karena pengen dapat harga murah karena dipakai sendiri ada juga yang pengen bisnisnya nah jadi dari tiga kategori ini berarti itu cuma yang kedua mbak hanya pengen dapat harga murah karena digonsumsi sendiri itu gak apa-apa gak usah di oh kamu harus ikut eh kamu harus pendidikan ini harus jualan harus membangun mitra harus ini ini gak usah mbak berarti memang tipenya dia seperti itu harus ditambah jaringan lagi berarti mbak tidak tidak semua mitra yang kita reroute itu pembangun jaringan atau mentalnya atau mindsetnya mindset bisnis gak semua mbak jadi gak apa-apa kalau ada mitra yang hanya kosum sitok itu biasa saya juga ada banyak tapi gak apa nanti ketika mbak Tumuni sudah jadi stokis tetap dapat keuntungan HSAD tetap diupaya nih mbak jangan dibuang buah nih dah jam 2 lebih 16 selamat menikmati mas gimana cara untuk cepat naik peringkat sedangkan saya punya mitra saya kurang aktif saya juga sulit bergerak terbatas waktu juga karena saya kerja terikat kontrak saya TKW di Saudi oh ini yang tadi mas yang harus sepatu sama mas oh iya ini tadi pertanyaannya mbak Nia Nurain itu hampir sama yang di atas tadi sebenarnya mbak yaitu mbak mitra-mitranya diarahkan ke pendidikan pendidikan yang ada di Indonesia mbak Nia kan punya punya aplen yang disini di Indonesia nanti diarahkan belajar ke aplennya aja mbak ini jawabannya hampir sama yang tadi pertanyaan beda jawabannya hampir sama jadi diarahkan ke pendidikan aplennya yang di Indonesia oke oke saya saya ya udah bener udah bener itu mbak selalu jabri aplen bagaimana menyikap pemintra yang belum mau diajak pendidikan mas ya ini yang bersama tadi mbak tipenya kan ada tiga itu mbak misal belum mau diajak ke pendidikan coba di full up jabri mbak kendalanya apa mbak ayah bisa lihat orangnya ini tipe penjual tipe pedagang tipe pedagang atau tipe pemakai atau tipe pebisnis nah mbak ayah bisa lihat disitu nanti kalau memang tipenya tipe apa pemakai ya sudah memang kalau tipe pemakai gak mau diajak pendidikan yang mau diajak pendidikan itu tipe pebisnis jadi solusinya mbak ayah adalah full up datangi rumahnya atau di jabri nanti bisa dilihat kira-kira tipe apa orang ini ngatur biar imbang gimana mas nah jengan harus ini harus apa lihat tiap bulan harus cek cek apa cek jaringan mbak cek apa di web mitra member area itu mbak triwah yuning tiap bulan harus ngecek mitra area member area itu oh ini jaringannya ini sudah berapa ini berapa kan kelihatan disitu mbak jadi cek jaringan online itu harus harus tahu jengan kalau gak tahu caranya ngecek jaringan ya kita gak tahu kaki ini poinnya berapa kaki ini poinnya berapa gak tahu jadi mbak triwah ini harus tiap bulan harus cek poin tanggal 11 ya tanggal 11 itu harus cek poin biar tahu kaki yang saya ini kaki satunya berapa kaki kedua berapa kaki kedua berapa misal belum imbang mana yang harus saya support nah misal kaki satu sudah besar banget kaki dua kok masih kecil nah ini harus disupport biar imbang gitu mbak nah gimana biar ini tahu caranya ini apa apa biar tahu ya ini harus cek harus dicek ngatur imbang gimana harus mbak mbak triwah ini harus ngecek tiap bulan kalau sudah di cek tiap bulan kan ketahuan mana yang masih kecil mana yang besar yang masih kecil disupport habis-habisan disupport semangat semangat bagi saya harus terima kasih ya walaikumsalam supaya tahu produk knowledge yang tidak pakai produk supaya tahu produk ya betul siap lah ya mbak terima kasih sama-sama mitraku seperti itu semua ya mana full up tapi gak respon ya sudah mbak kok gak kalau kita kita full up tapi gak di respon ya sudah naik ganti orang yang lain jangan habiskan waktu jangan habiskan RG dengan orang yang tidak pas dengan kita orang yang tidak orang yang tidak tepat jadi bahasa bahasa gampangnya gini kita dorong mobil mogok dorong terus berat mbak jadi ganti mobil yang bisa jalan ada yang jadi mitra karena pemanggilan betul nih mbak mbak marfuatin bagaimana menyikul mitra yang manja minta diperhatikan mitranya masih kecil lah bagaimana nih mbak bagaimana menyikul mitra yang manja minta diperhatikan ya sering-sering di full up aja mbak sering-sering di Jafri aja tapi jangan jangan terlalu dimanja dia gak ini jaringan juga gak bisa fokus ke jaringan yang lain tapi yang penting sering di apa dicapri aja biar merasa diperhatikan gitu aja mbak kayak pacarnya aja ya mbak bagaimana cara bangkitkan downline yang loyo mbak murni dicari tau dulu mbak loyonya kenapa ya loyo gak bisa jualan atau loyo kenapa nah misalnya loyonya gak gak bisa jualan bisa diajak diajari cara jualan jenengkan kan sudah pintar jualan ya diajarkan ke dolan caranya jualan bagaimana biar gak loyo dolan kalau sudah sudah menikmati hasil jualan masih bangkit lagi mbak masih semangat lagi gak loyo lagi oke ini udah hampir sengah tiga ya mungkin nah ini kedua kedua pertanyaan terakhir kedua cara menemukan mitra mutira itu gimana maski harus gini mbak cara menemukan saya acak aja itu mbak pasti saya acak siapapun yang mau gabung ayo kalau gak mau ya sudah jadi setiap kita dapat member baru selalu saya saya tawarkan pendidikan saya selalu saya tawarkan pertemuan kalau orangnya itu mau pendidikan kalau orangnya mau pertemuan berarti itu mutiara jadi cara memilihnya gitu mbak diajak ke pertemuan kalau orangnya aktif di pertemuan berarti itu mutiara gitu aja lebih mudah tapi kalau kita mau 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 merekrut jaringan ajak aja semua ayo masuk nah tapi setelah masuk ajak ke pendidikan ajak ke pertemuan nah kalau itu mau dan aktif berarti itu mutiara gitu mbak bagaimana cara memfull up yang efektif masuk ke mbak nah bisa di japri aja mbak atau datangi rumahnya mbak misal dekat misal dekat mbak misal dekat datangi misal jauh di japri gitu mbak kalau kalau didatangi itu merasa diperhatikan dan misal ada keluhan apa keluhan apa itu lebih lebih enak mbak kalau didatangi mbak datang aja ke rumahnya mbak oke saya rasa ada materinya sudah cukup ya tadi saya sudah jelaskan stokis itu apa terus penghasilannya bagaimana terus syarat-syaratnya apa oh tadi ada penghasilan yang belum saya belum saya totalkan ya saya hanya hanya menyampaikan keuntungan SAD 12% level 1 level 2 ya nah ini penghasilan ini kalau kita laporan poin 10.000 PV minimal kita punya penghasilan 11,2 juta stokis stokis kalau laporannya 10.000 PV minimal punya penghasilan 11,2 juta itu saya hitung-hitungkan ya tadi kan belum saya totalkan untuk penutup pacar ini untuk penyemangat nah misal kita laporan 10.000 poin 10.000 poin kalau diprodukan misal produknya Herbatus atau Herbagin keuntungannya kan 20.000 poinnya 22 nah kalau 10.000 poin berarti kan 500 produk Herbatin atau Herbatus atau NCI itu sama poinnya 22 ya akibatnya poinnya 20 berarti 500 500 produk nah 500 produk 500 produk tali 20.000 HSHD-nya berapa kan 10 juta udah nah kita sudah dapat keuntungan HSHD kalau kita laporan poin 10.000 PV berarti udah dapat keuntungan HSHD 10 juta belum tadi yang 12% nya 12% nya kan berarti 1,2 juta nah itu sudah 11 11 11,2 juta ya 11 11,2 belum rabat regulernya kalau kita laporan poin 10.000 PV minimal kita paling gak punya pengesahan 1,8 1,9 sampai 2 juta tergantung kakinya keseimbangan kakinya ya kalau kita kakinya 3 sama imbang paling tidak kita punya penghasilan 2 juta kalau kita laporan 10.000 PV jadi keuntungan HSHD dari 10.000 PV 10 juta terus 12% dari PV 1,2 juta terus rabat regulernya agak 1,8 berarti kan 10 1,2 1,8 berarti 13 juta 13 juta itu kalau hitung-hitungan produk NCX atau Herbatus atau Herbagin tapi kalau produk cac-ac-ac-ac- agak 10 juta per bulan udah kepegang jadi kesimpulannya kalau stokis yang kualifat laporannya 10.000 PV per bulan paling enggak punya penghasilan 10 juta gabungan dari aktif dan dari pasif ya bukan dari aktifnya 10 juta pasifnya 10 juta enggak gabungan penghasilan dari tadi HSAD 12% terus reguler kalau digabung kita laporan 10.000 PV punya penghasilan minimal 10 juta ya itu penghasilan stokis globalan kalau kita laporan poin minimal 10.000 PV ya oke ini ini sebagai menutup ya sebagai penutupnya itu untuk penyemangat teman-teman juga kalau kita laporan 10.000 PV minimal 10.000 PV di 3 kaki lah di 3 kaki kaki produknya acak kita punya penghasilan 10 juta per bulan nanti kalau misal ada stokis yang saya sudah laporan 10.000 PV tapi kok penghasilan saya baru segini segini nah mungkin kakinya belum imbang ya mungkin kakinya belum seimbang nah karena 10.000 PV sama-sama punya 10.000 PV kalau cuma 1 kaki 2 kaki 3 kaki itu penghasilannya beda apalagi yang 6 kaki lebih besar ya jadi nanti kalau ada yang masih kurang jelas tentang syarat-syarat stokis tentang penghasilan stokis bisa ditanyakan ke upline saat homesharing atau jabri ke upline atau telepon ke upline boleh atau crossline mau telepon ke saya juga boleh atau WA saya juga boleh saya tidak tidak menutup akses oh ini bukan jaringan saya oh ini bukan dolin saya enggak dari jaringan manapun kalau mau konsultasi ke saya silahkan boleh jabri WA atau telepon boleh saya bales ya oke mungkin materinya sampai segini sudah hampir setengah tiga nih ya sudah setengah tiga kurang satu menit saya cuma dikasih waktu satu jam oke nanti yang belum mulai dari awal tadi yang baru mulai setengah atau baru apa itu nanti bisa putar ulang biar jelas nanti misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke aplen atau langsung ke saya juga boleh oke materinya cukup sampai disini apabila saya banyak salah kata saya mohon maaf yang sebesar besarnya apabila ini ilmunya bermanfaat semoga jadi amal jariah aplen saya semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi teman teman semua untuk menjalankan bisnis nasa untuk sebagai untuk percepatan untuk apa untuk mencapai impian impian lewat bisnis saja melalui stokis yaitu titik aman pertamanya di nasa adalah di stokis jadi semoga impian teman teman cepat terwujud jadi stokis impiannya cepat terwujud yang lewat lewat stokis impiannya terwujud lewat stokis dan impian yang terbesar mungkin ada yang jangka panjang jangka pendek jangka penah jangka panjang insya Allah bisa terwujud lewat stokis nasa lewat diamond director lewat crown diamond titik aman pertama di stokis titik aman kedua di diamond director titik aman ketiganya di crown diamond director kalau kita sudah crown kita apa pensiun dengan tenang kita pensiun dengan meninggalkan warisan yang banyak walaupun kita tidak dibawa mati daripada kita meninggalkan hutang lebih baik meninggalkan warisan apabila saya banyak kata saya mohon maaf yang sebesar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh